karena di kolom komentar banyak banget yang bertanya seperti ini dan banyak yang lainnya yang gak aku spill bang bikin umpannya kayak gimana bang pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian kali ini aku jawab teman-teman kali ini kita buat cara membuat racikan umpan merah untuk caranya simak aja video berikut ini oke teman-teman kali ini kita buat umpan merah seperti yang kalian tanyain ya nah pertama-tama kalian beli aja dulu umpan red power teman-teman jenis umpannya seperti ini ya ini cocok untuk semua jenis ikan di air tawar ini udah saya apa tuh udah saya tumbuk-tumbuk kalian bisa beli aja namanya red power teman-teman kalau kalian kebingungan gimana cara belinya kalian bisa masuk aja ke tiktok saya teman-teman oh iya yang belum bergabung di tiktok saya kalian follow ya teman-teman tiktok saya ini namanya nih lalu kalian masuk ke bagian profil teman-teman disitu ada logo keranjang kalian tinggal klik aja logo keranjang itu lalu kalian tinggal check out teman-teman dan itu harganya lumayan murah teman-teman dan lagi ada diskon dan untuk umpannya nggak cuma merah teman-teman ada juga blue black yellow lanjut ke bahan yang kedua yaitu telur kalian bebas teman-teman mau pilih telur apa aja telur ayam kampung ayam negeri bebek tapi yang bagus tuh telur bebek teman-teman soalnya lebih bau amis nah kalau misalnya kalian menggunakan telur kalian pakai kuningnya aja teman-teman karena disini contoh saya menggunakan semuanya karena sayang kan daripada kebuang mending kita pakai aja semuanya nah teman-teman sehabis ini kita telurnya kocok ya biar mengencer teman-teman kayak gini bebas kalian mengocoknya kayak gimana ini sesuai keinginan aja dan disini saya menggunakan kayu teman-teman soalnya ini di alam liar jadi bukan di rumah kalau misalnya udah merata kita taburkan aroma teman-teman disini saya menggunakan esen super piece ya teman-teman yang abal-abal itu tapi aromanya itu lumayan wangi teman-teman dan saya dicampur dengan buah naga teman-teman jadi agak lebih merah pekat kita tetesin aja kalian sebenarnya bisa menggunakan panila ataupun pandan lalu kita aduk lagi biar merahnya merata teman-teman nah kalau udah merata kita tinggal taburkan aja rain powernya ke dalam aqua teman-teman lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman sampai si adonan telurnya sama si rain powernya itu menyatu sebenarnya kalau misalnya kalian di rumah kalian bisa menggunakan air panas terlebih dahulu teman-teman lalu kalian bisa menggunakan kuning telur enggak telurnya semuanya kayak gini berhubung ini contoh kan sayang kan daripada dibuang kita pakai aja semuanya tapi nantinya kalau misalnya pakai air panas terlebih dahulu itu umpannya agak lembek teman-teman seperti di video-video sebelumnya saya ya untuk videonya kita percepat aja nah ini umpan merahnya udah jadi teman-teman untuk hasilnya seperti ini kita ambil semuanya dari dalam aqua biar kelihatan dan ini cocok banget untuk semua jenis ikan di air tawar teman-teman ini baunya emang mantep bau aroma telur aroma dari red powernya terus ada bau panila panila kayak gitu ini tangan saya juga nyampe merah-merah kayak gini kalau misalnya kalian pengen enggak terlalu lengket ke tangan kalian bisa tambahin sedikit minyak teman-teman karena saya di luar ruangan jadi disini enggak ada minyak teman-teman ini suara motor juga ada disini nah ini umpan merah kita sudah jadi ini hasilnya ya teman-teman kayak gini ini umpan merahnya udah siap kita gunakan teman-teman kita langsung coba pasangin ke kail ya hasilnya seperti ini semoga bermanfaat untuk kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih